Baik teman-teman semuanya, sekarang kita akan belajar mengenal lebih jauh tentang Corel Drew Terutama pada sesi kali ini saya akan membahas tentang Plan Plan ini hampir sama dengan menduplikat objek, meng-copy paste gitu Tapi dengan cara yang sangat berbeda Pada sesi kali ini saya mempunyai sebuah contoh ini teman-teman semuanya Yaitu lingkaran kecil dan lingkaran besar Lingkaran-lingkaran ini itu bisa kita lekukan sesuai dengan yang kita minta Dengan menggunakan garis yang sudah kita lengkungkan Nah, cara membuatnya adalah seperti ini Kita mulai saja Pertama kita buat lingkaran kecil Ingat, lingkaran kecil ini kita membuatnya sambil ditekan tombol control Ini agak bisa lebih presisi Untuk teman-teman semuanya yang mungkin belum menonton video saya yang sebelumnya Mungkin bisa menonton Bagaimana membuat lingkaran atau objek itu presisi Dan yang berikutnya kita buat lingkaran besar Nah, caranya ini ya sambil ditekan control Sementara kita seleksi dulu Kita luruskan dengan cara menekan tombol E pada keyboard Oke, agak lurus sekarang Kita seleksi semuanya Terus kita menuju ke menu efek Nah, di sini ada blend Kita tekan Di sini kelihatan kota isian Kota isian yang isinya adalah 20 Ini menerangkan bahwa blend objek yang akan kita copy adalah sejumlah 20 Istilahnya adalah step Oke, teman-teman semuanya Kita langsung aja kita coba 20 Kita tekan apply Nah, sudah kelihatan Kopinya Ini hampir sama dengan copy paste ya Kalau kita copy paste mungkin agak capek ya Kita meng-copy, terus membesarkan Membesarkan-membesarkan Mungkin kita agak sedikit capek Tapi dengan fungsi blend Semuanya bisa dikerjakan sangat rapi Sangat perfect gitu ya Oke Angka 20 Jumlah 20 di objek ini mungkin agak terlalu rapat ya Mungkin perlu kita kurangi ya Cara mengurangi ada dua cara Teman-teman bisa mengurangi di sini dan tekan apply Yang kedua bisa merubah di sini Nah, perbedaannya kalau di sini kita harus menekan apply Kalau di sini itu langsung Cara mengurangi adalah Menekan segitiga yang mengarah ke bawah Nah, seperti ini Misalkan seperti ini sudah cukup bagus Tinggal kita mengatur Space Atau jarak antar lingkaran Jarak antar lingkaran Itu bisa diatur Di akselerasi ini teman-teman semuanya Ya, fitur akselerasi Karena jaraknya yang renggang itu sebelah kiri Ya, maka akselerasinya kita geser ke sebelah kiri Sedikit aja Ya Terus kita tekan apply Nah, ternyata masih kurang ya Kita geser lagi Ya, masih kurang Nah, kebanyakan Bukan kurang ya, kebanyakan ya Kita geser ke kanan sedikit Kita tekan apply ya Mungkin ini jumlahnya terlalu banyak Kita kurangi lagi Nah, seperti ini Kita geser lagi ya Kita geser lagi ke kanan Ini biar Sedikit rata Oke, teman-teman semuanya Kita sudah belajar mempraktekan blend Tapi masih Belum sesempurna Dengan contoh yang ada Langkah berikutnya adalah Kita mengatur warnanya dulu ya Warnanya dulu Ya, ini lingkaran kecil Kita kasih Ketebalan garis Misalkan 10px Ya, kita kasih warna Misalkan Baby blue Nah, dengan garis berwarna Biru Klik kanan Ya, klik kanan Kemudian lingkaran yang besar Kita klik lingkaran besar Kita kasih Juga sama 10px Ketebalannya Nah, kita buat warna merah Garisnya Yaitu klik kanan Kemudian Warna lingkarannya Kita buat warna Misalkan Orange Nah, orange seperti ini Nah, saya suka Kuning aja Kuning aja Ya, oke Langkah selanjutnya adalah Membuat blend ini Mengikuti Langkungan garis Ya Yang pertama Kita membuat garis Dengan freehand tool Teman-teman bisa menekan Dengan Tombol F5 Ya Kita tekan Di sini Misalkan Ya, di sini Kemudian sambil ditekan Tombol control Ya, control Agar bisa lurus Ya Kita klik di sini Nah Membentuk sebuah garis lurus Selanjutnya kita akan Melengkungkan garis Ya Oke Klik Set tool Atau Tombol F10 Ya Kita seleksi semuanya Ya Terus kita tekan Convert to go Ya Oke Terus kita Seleksi satu Salah satunya Sebelah kanan Itu akan langsung muncul Line Atau garis Bantu Untuk melengkungkan Ya Ini bisa kita tarik ke bawah Ya Sesuai selera Teman-teman semuanya Ya Yang kiri kita tarik ke atas Nah, seperti ini Nah, untuk belajar banyak tentang Line Melengkungkan garis Itu teman-teman semuanya bisa Mencari atau Menyimak video saya sebelumnya Yaitu bagaimana cara membuat Logo Manchester United Nah, teman-teman semuanya disitu bisa belajar banyak membuat garis lengkungan-lengkungan Yang presisi ya Yang bagus Oke, kita lanjut Materi blend Nah, setelah itu kita ke picture ya Kita kembali Nah, kita kembali klik Hasil blend Ya, blendnya kita klik Terus kita Menuju ke menu blend Mungkin teman-teman semuanya bisa Menuju ke menu yang paling bawah Disitu adalah Path Properties Ini kita tekan Nah, disitu adalah muncul New Path Kemudian arahkan ke garis Nah, seperti ini Nah, setelah kita klik Mengarah ke garis Ini blendnya akan otomatis Nah, otomatis teman-teman semuanya Nah, tinggal kita satu langkah lagi Yaitu Menghilangkan garis ini Nah, menghilangkan garis ini Oke Caranya Ya, klik garis ini Kemudian pilih warna no fill Dengan cara mengklik kanan Nah, perfect sudah Oke, teman-teman semuanya Saya kira demikian Tutorial singkat dari saya Tentang blend Apabila teman-teman semuanya Masih banyak yang kurang paham Atau ada yang kurang dimengerti Bisa Mengajukan pertanyaan Dengan cara Menuliskan Di kolom komentar Dari saya Sekian Kita akan lanjut dengan materi kontur Sampai jumpa di video selanjutnya Baik teman-teman semuanya Apa kabar Masih bersama saya Jumari dari Youtube channel Masjum.com Oke, teman-teman semuanya Setelah kita banyak membahas tentang blend Nah, saat ini kita akan membahas tentang Kontur Fungsi hebat dari Corel Draw Nah, baik teman-teman semuanya Untuk memulai Sesi kali ini Kita akan membuat sebuah contoh Yang sangat simpel sekali Nah, kotak Dengan ukuran 85 x 50 Ibaratkan ini adalah sebuah kartu nama Untuk mendesain sebuah kartu nama Ini adalah ukuran kertas aslinya dari kartu nama Sehingga untuk mendesain Kita membutuhkan layout Istilah itu layout Untuk batas Bagaimana kita itu mendesain Biasanya Layout ini Ukurannya sangat berimbang Jadi, dari samping sini Misalkan Kita kasih cara 5 mili Atas 5 mili Samping kiri juga 5 mili Bawah 5 mili Untuk membuat batas-batas itu Itu akan sangat mudah sekali Dengan fasilitas yang ada di Corel Draw Yang namanya adalah kontur Oke, untuk menuju efek kontur Itu sendiri Klik efek Di sini ada kontur Bila ini belum ada tanda centang Silahkan di klik saja Nanti akan muncul Di menu ini Di menu sidebar ini Di kotak yang pertama adalah Step Istilahnya itu Jumlah 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 garis Sedangkan di bawahnya adalah jarak Yang tadi kita mau adalah 5 mili Kita ketik saja 5 Kemudian kita klik Apply Ini akan sangat sempurna sekali Jadi, di sini adalah 5 mili Sini 5 mili Sini 5 mili Dan bawah juga 5 mili Semua rata Nah Disitulah fungsi kontur Jadi kita Bisa mengetahui Jarak kanan kiri Atas bawah itu sama Sehingga membuat Kartu nama Desainnya itu Tidak melebar Atau tidak keluar Dari garis Margin Nah, istilahnya Kalau dari MS Quote Itu adalah margin Oke, teman-teman Sebenarnya ini adalah Efek kontur Dari sebuah kota Coba kita misalkan Dengan objek yang lain Kita buat sebuah lingkaran Nah, lingkaran di sini Kita klik di sini Oke Sama Marginnya Atau layoutnya adalah 5 Kita edit Nah, semuanya sama Mulai pojok Atas Atas ya Atas Atas di sini Atas Kiri Kemudian bawah Sama kanan Itu sama semuanya Dan bagaimana dengan Objek-objek yang lain Nah, tentu teman-teman Bisa nyoba sendiri ya Di sini ada Objek Seginam Misalkan Nah, seperti ini Kita geser Nah, ini segi 6 Nah Atau mungkin kita copy lagi Di sini adalah Misalkan segi 5 Begini ya Nah, bisa juga ya Kita klik Ini adalah kontur Kita copy Dan Api Nah, semuanya Sangat presisi ya Dari jarak luarnya itu 5 mili Baik, teman-teman semuanya Setelah kita tadi Latihan sedikit tentang Kontur yang sangat sederhana Kita buat page 2 Ya Pada page 2 ini Kali ini kita akan Latihan membuat Kontur Untuk kita fungsikan Sebagai Blending Atau mungkin Blending color lah Lebih tepatnya Seperti itu Ya Kita buat Objek Ini kita buat Bintang Atau star Ya Kemudian kita buat Kontur Dengan jarak Ya ini Jarak 0,025 Dengan jumlah Stepnya Itu adalah Misalkan kita isi Eje 40 Seperti ini Oke Kita tekan Add Nah Nah Bisa kita lihat Sekarang Yaitu Gradasi Ya Gradasi Jadi gradasinya itu Dari yang pinggir itu Hitam Kemudian yang agak Ketengah itu adalah Pink Nah Atau misalkan Misalkan ini Warnanya Bisa kita ubah Nah Warnanya bisa kita ubah Nah Ini agak mungkin Nah Seperti ini hijau Sedangkan untuk Mengubah warna hitamnya Itu di klik yang Sini Hitam Hitam teman semuanya Nah Hitamnya yang di klik Kemudian kita pilih Disini warnanya Klik kanan Ya dengan cara Klik kanan Misalkan kita biru Misalkan kita Ya biru seperti ini Atau merah Mungkin ya Dalamnya tetap menggunakan Warna yang ada di kontur Nah Seperti ini Bisa Oke Saya kira Sangat mudah sekali ya Oh ternyata Ada satu pertanyaan lagi nih Ini kan Cuma sedikit ini Terlalu tipis Mungkin ya Bisa kita tambah Kita tambah Dengan jumlah konturnya Nah Kita tambah konturnya 6 Misalkan kita naikkan 2 kali lipat Gitu ya Kemudian kita FD Ini akan Akan menambah Ketebalan Ketebalan Gradasinya Atau mungkin Bisa jadi Ini kita naikkan Kita naikkan Menjadi 5 Oke Nah Demikian Sekarang menjadi Bintang Bintang Kejuara ini Baik teman-teman semuanya ini adalah perubahan atau hasil dari contour yang bisa kita manfaatkan adalah fungsi colornya atau bisa kita manfaatkan sebagai blending color, baik teman-teman semuanya saya kira demikian tutorial sangat singkat kali ini yang bisa saya persembahkan teman-teman semuanya bisa mengeksplorasi lebih dalam tentang contour ini dan apabila ada sesuatu yang ingin ditanyakan bisa melalui kolom komentar nanti akan saya jawab semaksimal mungkin atau mungkin teman-teman punya ide yang lain tentang masjum bagaimana kalau membuat sesuatu seperti ini ini juga bisa disampaikan oleh teman-teman semuanya di kolom komentar nanti saya akan buatkan videonya di tutorial minggu depan, tapi saya akan upayakan secepatnya ide-ide dari teman-teman semuanya itu bisa memberikan masukan ke depan tentang materi apa yang harus diajarkan pada sesi youtube channel masjum.com dari saya sekian dulu jangan lupa like dan subscribe dan tentunya jangan lupa juga ya ombol loncengnya diaktifkan agar ke depan teman-teman semuanya bisa mendapatkan notifikasi abar video-video terbaru dari masjum.com baik saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa sub indo by broth3rmax